kita ambillah merah nanti buat menambah isi dapur ya Alhamdulillah aku selama puasa ini pakai daun siri terus ya kalau mau buat jamur siri mateng aku ticip-ticip nanti seperti apa rasanya apel india ini ya Alhamdulillah ini udah jam 9 ya oh ya teman-teman aku tadi itu dari pasar beli ini sebenarnya kemarin itu udah punya ya yang di atas tapi kena panas kena hujan jadinya pinjirnya itu rusak jadi aku beli lagi nanti ini mau tak pasang disini aja tapi belum tau ya tempatnya nanti dimana aku mau tunjukin tanamanku yang ada di samping sana sebelah sana ya inilah tanamanku Alhamdulillah lumayan subur ya walaupun gak subur sekali oh ya kemarin itu sebenarnya ada yang komen ya katanya suruh liatin tanaman morbei ku Alhamdulillah ini tanaman morbei ya aku punya tanaman morbei ada beberapa yang dipot itu ada dua di atas masih kecil ya dipot kecil dan ini yang di tanah Alhamdulillah ini tanamannya subur sekali dan ini ada beberapa buahnya tapi belum terlalu besar ya yang disini itu sering aku pruning juga katanya penjualnya itu harus sering dipruning oh ya teman-teman aku masalahnya kurang pengalaman sama menanam ya jadinya aku sering tanya sama penjual bunganya katanya itu sering disuruh memotongin terus dan nanti insyaallah buahnya akan menyusul ya ini sering aku potongin tapi belum ada buahnya ya yang dipot itu sering ada buahnya tapi ini gak tau kenapa belum ada mungkin masih adaptasi sama tanahnya ya beda sama yang dipot itu nutrisinya kan cuma disitu aja ya dipot kalau disini kan luas sekali jadi mungkin ini cari-cari nutrisi ya insyaallah nanti ke depannya akan tumbuh dengan baik tapi alhamdulillah subur sekali ya kelihatan daunnya seperti ini sangat mengkilat taman morbey tumbuh subur di rumahku ya ini juga ada buahnya tapi masih kecil-kecil ya kalau dipot itu besar-besar loh kalau disini itu gak tau mungkin nutrisinya karena luas ya karena di tanah jadinya belum kelihatan dan ini terongku amruk alhamdulillah ada buahnya satu walaupun cuma satu kita syukur ya insyaallah nanti yang lain menyusul ini harusnya dikasih parah-parah dan alhamdulillahnya ini tanamanku subur sekali ini banyak sekali tanaman pohon ya pohon pepaya aku biarin dulu seperti apa nanti kalau besar nanti dipilihin yang kelihatannya bagus dibiarin dan yang gak terlalu bagus dibuang aja ya itu banyak sekali temu lawak ya disitu aku punya temu lawak setiap hari kan aku membuat jamu jadinya sampahnya dulu tak buang disini dan alhamdulillah tumbuh dengan sendiri ya inilah salah satu nikmat Allah masih berantakan ya seperti ini ini ada macam-macam tanaman nanti kalau udah besar aku pilihin ya gak tau ini tanaman apa aja itu kelihatannya apukat ya yang itu tumbuh sendiri karena itu salah nanti diambil aja karena aku udah punya apukat lumayan besar ya itu polnya tapi belum berbuah dulu pernah berbunga tapi karena pada rontok dan gak jadi insyaallah kedepannya bisa tumbuh dengan baik ya dan ini alhamdulillah jahiku semakin banyak bisa panen jahe nanti kalau udah banyak ya itu ada beberapa juga yang sana terus yang ini terus yang tengah situ juga ada ya dan ini alhamdulillah aku setiap hari juga mengkonsumsi jahe jadi ini jahe aku perbanyak ya biar gak beli terus biar ngirit ya kalau menanam sendiri kan punya celengan sebenarnya ini juga sama kayak nyalengi ya walaupun berupa tanaman ini juga nyalengi nyalengi itu gak berupa uang aja ya seperti ini pun nyalengi jadi kalau kita punya tanaman sendiri kan gak beli dan insyaallah uangnya bisa buat yang lain dan ini tanaman stroberiku yang kemarin baru aku tanam ini sekitar satu minggu ya seperti inilah keadaannya ini ada jamurnya ini kurang sehat ya insyaallah nanti kedepannya bisa tumbuh dengan baik dan ada cabai yang merah sekali ini ini harusnya diambil ya kita ambillah merah nanti buat nambah isi dapur ya walaupun segini ini organik dan insyaallah akan bermanfaat buat kita sendiri ya insyaallah sehat kalau yang dijual di pasar itu kemungkinan besar itu non organik ya jadi disemprot pesticida dampaknya kan ke belakangnya nanti kalau punya sendiri insyaallah seperti ini kan alami murni ditumbuhkan Allah dan disuburkan Allah dan dibuahkan oleh Allah Alhamdulillah inilah contohnya ya bukti dari menanam organik mendapatkan hasil yang lumayan walaupun gak seberapa tapi Alhamdulillah sekali ya buat kebutuhan sendiri sekeluarga insyaallah cukup dan ini Alhamdulillah aku setiap hari sekarang pakai ini ini daun sirih merah Alhamdulillah aku selama puasa ini pakai daun sirih terus ya kalau membuat jamu dulu kan gak punya dan Alhamdulillah ini punya jadinya bisa dipakai sendiri jadi rasanya mantap insyaallah jamu setiap hari aku minum itu kandungannya komplit ya itu ada berbagai macam tanaman apotek hidup aku masukkan di jamuku ada jahe kunyit lengkuas daun pandan daun serai daun min daun ini apa sirih merah Alhamdulillah komplit tuh gak usah beli insyaallah akan sehat dan pencernaan kita akan sehat juga ya jerukku kurang sehat ya tapi Alhamdulillah ini ada tunas barunya ini calon ini Alhamdulillah kurus kering ini udah lama sekali ya ini Alhamdulillah ada tunas barunya Allahu Akbar insyaallah tunggu ya hampir mati ini ini kalau orang ini ibaratnya lagi sekarat ya lagi sakit parah insyaallah akan membaik ya karena bawahnya aku kasih pupuk tai kambing Alhamdulillah dan itu jahe ku itu jahe ya jahe 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 yang disana juga ada ya di depan rumah dan ini ya Allah ternyata basang ini aku ambil aja ya bismillah jeruknya mateng tapi basang ya kelihatannya oh sayang sekali ini jambus kristalnya gak jadi ya hilang bunganya dan Alhamdulillah ini ada kuncup barunya insyaallah nanti subur ya Alhamdulillah ini jeruk buat nyayur buat masak itu ya ini yang diambil itu cuma daunnya ini sering aku ambilin jadi gundul Alhamdulillah ada tunas barunya ini muncul kuncupnya ya oh Alhamdulillah nikmat Allah wassalah ya lihat ini salah satu kebesarannya lihat tanamanku ditumbuhkan dan ini kemarin pada rontok bunganya dan Alhamdulillah ada satu semoga aja nanti ini bisa besar ya bisa dinikmatin nanti udah besar ini jeruk lemon Alhamdulillah dan ini dondongku Alhamdulillah setiap hari kalau aku masak sayur asem garang asem pokoknya yang seger-seger pakai ini Alhamdulillah tadi sore juga udah panen ya beberapa daunnya ini yang aku manfaatin cuma daun jadi gak aku besarin ya setiap masak diambil seperti ini satu tangkai tetanggaku biasanya juga minta dari sini ya Alhamdulillah subur sekali insyaallah depannya bisa berbagi terus sama tetangga dan yang disana itu di depan toko itu serai ya Alhamdulillah serai ku itu lumayan melimpah setiap hari aku panen serai buat jamu juga ya dan itu tanamanku yang di atas ya sayangnya kemarin itu sempat ada tikusnya stroberiku tomatku dimakan sama tikus tikusnya jantan-jantan nakal minta dikasih obat aku udah punya obat tikus ya nanti insyaallah nanti sore mau aku aplikasikan ke sebelah-sebelahnya biar tikusnya mampus tikusnya nakal ya dan ini tanamanku yang lain Alhamdulillah ini gambasnya kemana-mana ini bawahnya itu udah kering ya tapi atasnya ini sangat subur sekali kemana-mana lihat kalau tanaman merambat seperti ini ya dan ini jerukku harusnya dipotong ini ini ada yang kering juga gak tau kenapa ya dipotong aja nanti nanti aja ini berantakan ini tomatnya ambruk dan ini stroberiku Alhamdulillah ada calon buah ya udah berbentuk buah ini insyaallah tinggal membesarkan aja disiram terus nanti akan tumbuh lagi dan tumbuh lagi ya Alhamdulillah lumayan agak sehat seperti ini ini bungaku udah pada kering ya Alhamdulillah tunas barunya pada tumbuh ini dan ini kuncupnya juga pada mau mekar ya sebentar lagi mekar ini dan sebentar lagi aku panen pepaya ya Alhamdulillah pepaya aku mau mateng itu udah kelihatan raga oran yang itu itu juga tiga hari lagi mungkin bisa panen sama yang sebelah sini ya ini cuma satu kemarin sempat ada dua tapi udah dipanen ini gak tahu ini belum ada lagi ya insyaallah ini ada bunganya lihat perkembangan dari apelku Alhamdulillah seperti apa ya semoga masih bertahan di tempatnya Allahu Akbar lihat inilah apel India ada beberapa ya lumayan buat ticip-icip nanti seperti apa rasanya apel India ini ya kemungkinan besar ini dari India karena namanya juga apel India ya ya ya